Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, viral di media sosial seorang oknum guru sekolah dasar negeri di Prabu Muli, Sumatera Selatan memaksa muridnya untuk berinfak. Inilah potongan video seorang oknum guru sekolah dasar di kota Prabu Muli saat sedang mengambil infak seluruh siswa yang sedang dikumpulkan di lapangan sekolah. Dalam video beredar itu, oknum guru dengan nada sedikit memaksa, meminta agar para siswa memberikan sumbangan infak. Dalam rekaman tersebut, terdengar oknum guru itu sengaja merekam dengan berkata, sengaja divideokan supaya anak-anak malu karena tidak infak. Menanggapi viralnya video tersebut, PJ Wali Kota Prabu Muli, Elman, akan segera memanggil guru yang bersangkutan, guna dievaluasi melalui kinerjanya. Kalau informasi awal, uang infak itu katanya untuk apa itu? Ini tidak tahu itu, tapi dia diam kemarin saya tanyakan, untuk apa itu nilai infak? Karena jika di infak itu, dari kata sudah ada, dan untuk apa itu? Dan tidak perlu di sekolah sendiri, di SD, tidak perlu. Berarti ini jelas melanggar, kan? Ya melanggar, melanggar meresakan. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, Ingrid Erlingka, TV One mengabarkan. Pemirsa untuk mengetahui tindakan apa yang akan diambil pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Pedro Santoso selaku Sekjen, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli. Selamat pagi Pak Pedro. Pertama kami ingin tahu dulu Pak, komunikasi antara pihak Dinas dan juga guru yang bersangkutan, apa sebenarnya yang melatar belakangi guru tersebut memaksa muridnya untuk berinfak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan, dan menyikapi informasi kejadian yang miris tidak enak didengar kemarin. Kami menyikapi bahwasannya dari Dinas Pendidikan setelah mendapatkan informasi dari sekolah, dalam hal ini, Ibu Kepala Sekolah, kami langsung membackup dengan menurunkan tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui porwas, tak suntung ke lapangan. Demikian juga Bapak Kepala Dinas langsung turun dan memberikan seguran kepada sekolah, utamanya kepada jajaran guru. Dalam hal ini, kami ambil informasi, pungutan ataupun infak ini disampaikan kepada sekolah. Ini sekedar mencoba memberikan penanaman karakter untuk rasa peduli sesama, kemudian menanamkan sosial sesama, sehingga anak-anak mulai sejak dini sudah belajar bersedekah ataupun berinfak. Nah untuk ini, sekolah mengambil sikap dalam satu kali kegiatan, dalam bentuk kerohanian, mencoba memberikan semacam pembelajaran kepada anak dengan menyalurkan infaknya. Tetapi juga kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat menyayangkan dengan cara ataupun guru kayak kita yang memberikan arahan, menyampaikan tentang cara memberikan infaknya itu dengan perkataan-perkataan yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian ini kembali kami dari Dinas Pendidikan, sudah mengklirkannya, juga termasuk orang tua, wali murid, diantaranya sebagai perwakilan, termasuk sekolah, sudah kami klirkan, duduk bersama, berikut dengan komite. Dan Alhamdulillah diantaranya sudah sama-sama memahami dan sudah sama-sama saling memahamkan. Demikian, sementara itu pun informasi. Baik, lalu tindakan apa yang akan diambil oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap guru yang bersangkutan, Pak? Apakah mungkin ada sanksi? Baik, Ibu. Tindakan yang sudah kami ambil kemarin langsung setelah kegiatan itu kami dengar, kami langsung mengambil satu keputusan untuk yang pertama seluruh K3S, dan hari ini kepada seluruh ketua kepala sekolah yang ada di rumpun kecamatan masing-masing, kami rapatkan seketika itu juga pada siang harinya untuk kiranya memberikan semacam pembelajaran kepada seluruh sekolah dan hari ini Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di jajaran Dinas Pendidikan dan Budayaan Kota Pramuli, baik tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah, untuk tidak lagi mengulangi kejadian hal yang sama, agar kiranya tidak memberikan efek negatif buat warga kita. Karena sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wali Kota Pramuli, bahwanya ini tidak dibenarkan dengan adanya penghutan-penghutan ataupun simpat dalam bentuk secara paksaan. Namun hal ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah sangat memberikan teguran keras kepada oknum guru yang tersebut tadi, demikian dengan beberapa Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam program K3S tersebut. Demikian Ibu kami sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pedro, selaku sekjen dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pramuli, Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak.